Aku tundukkan engkau capek dalam urusan dunia dan engkau tidak akan mendapatkan dari rizki itu tidak akan mendapatkan apapun dari rizki itu kecuali sesuai dengan apa yang telah aku tetapkan Rizki kamu itu telah tetap surga kamu yang belum teratur sedangkan anda yakin akan ada surga anda yakin ada neraka anda yakin ada kematian anda yakin ada kuburan anda yakin wafat tapi tidak siap-siap dengan bakal wafat anda Kata Allah kehidupan dunia itu pertama sifatnya sementara hati-hati karena itu disebut dengan dunia itu sifatnya ini indah sekali begitu Allah menyebutkan kehidupan disebutkan sifatnya bukan tempatnya kalau tempatnya disebut dengan arl dun namanya arl dun arl dun sering diterjemahkan dengan bumi walaupun pada asalnya arl dun itu setiap tempat yang dipijak kalau anda berpijak dimanapun itu disebut dengan arl dun anda misalnya di Cicasso sampai ke Chicago Singaparna sampai ke Singapura sampai di mana-mana lah ya itu arl dun nah jadi kalau pun anda berpijak anda punya kewajiban berdikir kepada Allah ya jadi selalu zikir nah walaupun anda misalnya pindah ke bulan atau ada yang mengatakan nanti ada wisata kemas kemana dan sebagainya tapi walaupun anda injak itu tetap anda ada di Ardun tidak melepas kewajiban anda untuk berdikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dulu kan ada yang pernah menginjak bulan kan ya kemudian dia ekspedisi sampai ke bulan siapa yang pertama namanya yang kedua Edwin Aljin ini sifat hidup dunia Ardun tempatnya dunia sifatnya dunia itu saya perjelas dulu ya supaya paham betul dari kata dana dana yadnu dunuan wa duniaan sesuatu yang berlangsung dengan singkat dan cepat ya ada punya arti singkat, cepat, dekat jadi sesuatu yang sangat dekat disebut dengan dana wa danal jannatayni dan semua kenikmatan di surga nanti dekat sekali di surat Ar-Rahman di begitu anda pengen anggur sambil tiduran sambil telekan Alhamdulillah anda tinggal metik 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 pengen pisang ambil pengen apel ambil itu saking dekatnya orangnya disebut dengan dana nah dunia itu sifatnya sifat keadaannya kenapa hidup disini disebut dengan dunia karena sifatnya begitu singkat mendekatkan anda pada kematian untuk berpindah jadi kalau anda pindah hari pindah hari bukan semakin menjauh dari kematian semakin dekat karena itu keunikannya semua yang anda alami berlangsung seakan-akan cepat kayaknya baru kemarin ya kita ketemu sekarang sudah jumpa lagi kayaknya baru kemarin ya kita menikah sekarang cucu sudah 13 kayaknya baru kemarin ya kita sekolah SD sekarang sudah sama-sama bekerja di tempat yang sama kayaknya baru kemarin kemarin dan kemarin itulah dunia karena itu sifatnya pun hanya akan terjalani lewat lima aktivitas kalau dirasakan menyenangkan semua yang menyenangkan di dunia ini sifatnya singkat dan dekat itu cuma lima hal lima inilah yang sering menjebak kehidupan manusia sehingga dia tidak punya persiapan bekal untuk mencapai keabadian akhirat yang selanjutnya apa yang pertama tadi ada orang yang senang bahagia ketika terlibat dalam permainan main senangnya ada yang di olahraga ada yang tadi saya sebutkan sudah banyak contohnya dan mereka menikmati itu kalau gak percaya silahkan ada gak orang yang hidupnya di dunia kerjanya cuma main ada ada dari mulai permainan yang benar secara hukum dunia sampai yang haram main judi main ini main itu itu yang haram ada yang menikmati yang haram aneh itu ditawarin yang halal tapi menikmati yang haram manusia paling aneh sama dengan manusia yang dikasih pakaian tapi dibuka-buka kan sering-sering sampaikan sifat pakaian itu dipakai supaya nutup eh sudah ditutup dibuka kan manusia aneh itu pakaian itu fungsinya untuk menutup begitu anda pakai malah dibuka ada yang disobek lagi ya kalau cuma mau buka pakaian ada yang lebih hebat namanya hewan dan hewan itu kalau dipakai pakaian dikasih pakaian risih dia gak percaya datang kebun binatang tuh absen satu-satu monyet pakein pakaian pertama kali dia gak akan enak nolak dia gajah ayo cariin sarung tutupin anda diambil sama belalai gak percaya tes aja singa kasih dasar hakkan tuh paham ya nah jadi kalau kalau mau berlomba buka-buka gak usah jadi jagoan binatang lebih hebat sudah tempatkan sesuatu pada tempatnya dunia pun tempatkan pada tempatnya jangan dunia kemudian dibawa ke arah yang sifatnya sebetulnya sifat akhirat dibawa ke dunia yang gak akan nyambung sama dengan sifat dunia mau dibawa ke akhirat gak akan kesampean sifat akhirat abadi mau ditempatkan di dunia gak akan nyambung karena anda akan meninggalkannya maka tidak ada yang abadi maka yang pertama banyak orang terjebak pada permainan ini dia hidupnya cuma main aja sampai turun hadis kudsi kala rasulullah s.a.w. haddathana kala 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 allahu azzawajalla ibadih kata rasulullah Allah s.w.t menyampaikan ibadih dua hamba-hambaku kalaqtuka lil'ibadati falatala'ab aku ciptakan kamu itu buat ibadah jangan banyak mainnya sebab ibadah itu buat bekal kamu pulang pulang ke akhirat alamnya beda sifatnya lain maka gak bisa dipakai bekal dunia karena alamnya lain anda saja di dunia punya sifat yang berbeda tempat satu dengan yang lainnya tidak sama apa anda fikir di Indonesia mau ke Amerika bisa sama keadaannya tidak bekal yang dibawa beda cara masuknya lain ke Malaysia beda ke Singapura tidak sama sekarang anda pengen ke surga bekalnya pengen sama di dunia mimpi bangun dari mimpi lihat keadaan anda mesti berubah kata Allah saya ciptakan kamu buat ibadah kalau kamu terjebak pada permainan dunia kalaqtuka lil'ibadati falatala'ab kalau banyak mainnya aku khawatir saat pulang nanti ke akhirat kamu tidak bahagia lihat anak bahagia lihat cucu bahagia main dengan cucu main sepedaan main ini main itu Masya Allah ada yang bermain sepeda dengan cucu ada yang main lompat-lompatan ada yang main perasotan permainan bahagia tapi kalau kamu ke akhirat tidak punya bekal kamu berpisah nantinya bapak ke surga anak ke neraka isti ke surga suami ke neraka anak ke surga bapak ibu ke neraka apa antum tega melihat anak antum berpisah dengan antum di akhirat sedangkan anda yakin akan ada surga anda yakin ada neraka anda yakin ada kematian anda yakin ada kuburan bahkan anda menyelatkan kawan anda mengantarkan di kekuburan pertanyaannya anda yakin wafat tapi tidak siap-siap dengan bekal wafat anda anda yakin pengen ke surga tapi mengerjakan amalan yang menjauh dari surga kan aneh kalau kamu benar-benar ibadah aku telah tetapkan rizkimu kamu jangan khawatir rizki kamu itu telah tetap surga kamu yang belum teratur hadis kudsi rizki kamu tetap sebelum kamu wafat aku berikan tidak ada orang wafat yang tidak mendapatkan rizkinya semua diberikan jangan takut kata Allah engkau kerjakan ibadah karena aku aku jadikan kecil dunia aku tundukkan untukmu mudah tapi kalau engkau berpaling pada aku bermain-main dengan dunia maka aku akan jadikan engkau tertunduk mencari dunia capek tuh 24 jam capek cuma putar-putar putar-putar berangkat kerja berangkat gelap pulang gelap cuma tidur balik lagi nulis ini capek sendiri begitu dapat sakit 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 sholat gak sempet tahajud gak bisa baca Quran gak ada aku tundukkan engkau capek dalam urusan dunia dan engkau tidak akan mendapatkan dari rizki itu tidak akan mendapatkan apapun dari rizki itu kecuali sesuai dengan apa yang telah aku tetapkan dikala saya tetapkan untuk 1 miliar kamu mau merangkak pun anda mau terus habiskan waktu untuk dunia dapatnya cuman segini juga gak akan nambah ke teman nih cukup sudah bermain selamat menikmati